Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini di Bikanto nya saya kita mau ngecek dalamnya ini cover head cover cylinder head ya atau cover camshaft Nah kita lihat karena di video saya sebelumnya yang ngecek eh cara ngecek Bikanto yang bekas kita buka tutupnya Nah aku waktu itu lupa nih nggak tak buka karena mesinnya halus waktu ini mau coba tak cek tak buka ada kelihatan slatsnya Nah nanti makanya kita buka nih covernya aslinya di video ini saya mau ganti oli dan flashing tapi saya mau buka covernya Oke kita lihat kondisi di dalam cover camshaftnya itu ya teman-teman ya jadi teman-teman kalau mau beli mobil apapun mobil bekas apapun harus buka tutup olinya Oke nah ini di video ini proses eh buka cover camshaftnya ini semua kita buka itu resonator udara buka Oke nah itu ada selang PCV nanti kita buka juga selang PCV nya Hai Oke itu kita buka ya selang PCV nya ini PCV nya masih bagus mobilnya nggak ngebul juga Oke selang PCV sudah lepas terus kita buka semua tuh bracket-bracket kabel yang nempel di cover camshaftnya Oke Oke video ini udah tak ambil itu tidak lama setelah saya beli mobil ini sih cuma ini tak upload baru kali ini karena saya mau membuktikan dulu ya Oke ini kita lepas dulu selang yang dari eh host udara host air intake yang masuk ke cover Oke udah terlepas semua nah sekarang lepas semua coil busi nggak perlu dilepas karena kita cuma mau buka covernya ya koilnya aja yang kita cabut oke terus ada soket eh soket yang sensor camshaft nah itu di copot juga nah terus ini kita buka semua baut cover camshaft nya oke enaknya sih pakai recet elektrik gini ya lebih cepat nah di video saya yang cara mengecek di kantor second jika teman-teman mau beli itu kenapa saya nggak buka tutup oli itu saya tertipu dengan suara mesinnya suara mesinnya tuh halus nggak ada kecurigaan apapun tapi biarpun begitu wajib harus buka tutup oli teman-teman itu saya terkesima dengan suara halus mesinnya sih jadi kita buktikan ini ntar di dalam dibalik cover camshaft ini seperti apa kondisinya oke ini kita buka dulu ya covernya bautnya oke oke setelah semua bau terlepas nah kita angkat di covernya saya pakai gunci ini kayak gitu tuh itu kunci head yang buat motor ya pokoknya besi lah nah di ujung sana di ujung sebelah kanan mobil nah itu ada celah buat kita mengungkit nah itu kebuka itu udah kelihatan tuh ya udah terintip itu apa dalemannya oke kita lihat ya ini buat pengalaman teman-teman ya yang di video saya cara mengecek cek picanto second kalau mobil second buka tutup olinya kalau udah headnya itu krak mending jangan deh karena kalau enggak seperti ini guys gila ini selamnya banyak banget lihat tuh oh my god uh oke deh jadi kita treatment dulu ya tapi enggak turun mesin nih kita treatment dulu nih oke oke nih lihat covernya oh my god tuh gila oke nanti juga kita bersihkan mantap kali ini oke teman-teman nih akhirnya udah kelihatan ya kotornya seperti itu gimana dalemnya ya nah akhirnya ini eh saya bersihkan apa adanya dulu covernya tadi cover camshaftnya saya bersihkan bersihkannya ya pakai bensin pakai kain pokoknya sampai bersih yang covernya terus yang nempel di camshaft ini saya pitilin satu-satu tuh oke yang bisa saya pitilin nah saya pitilin nah ini sebelum saya bongkar ini saya udah prepare eh part yang seal camshaftnya seal camshaft covernya ya karena tadi udah keras banget udah getas gitu udah gak elastis nah itu juga saya ganti nah ada dua solusi nih teman-teman kalau seperti ini yang satu turun mesin bongkar semua bersihkan nah tapi saya takut ya maksudnya mesinnya ini gak ada masalah apapun ya cuma karena slat gitu loh saya takutnya kalau dibongkar pasang lagi ke depannya meremen-meremen atau apa ya ngerembet ada nanti ada yang error atau salah pasang yang mana gitu ya itu kekhawatiran saya sih nah yang kedua pakai treatment teman-teman nah saya udah searching-searching itu ada cairan namanya cairan BG dari produknya BG Indonesia tapi cairan ini tuh tidak dijual umum ya setahu saya karena harus di treatment di bengkel nah setelah saya googling saya dapat bengkel di Jakarta Selatan teman-teman namanya Simbisa Motor nah dia agennya si BG cairan BG ini jadi waktu itu setelah ini setelah ini saya pasang saya kontak Simbisa terus mereka bisa tidak karena emang ada treatmentnya pakai cairan BG itu tapi mobil harus nginap teman-teman karena cairan BG ini mobil harus running jadi dinyalain dan digas selama hampir 14 jam nah saya nggak tahu pebagian waktunya ya pokoknya 14 jam jadi ada dua cairan khusus tuh dua cairan khusus ada yang cairan pelunturnya ada yang cairan rinsenya jadi harus nginep karena harus dinyalain mesinnya juga nah waktu itu karter oli bawahnya juga dibuka teman-teman jadi dibersihkan semuanya lah cover camshaftnya dibuka lagi yang atas dibersihin manual terus yang dalam pakai cairan BG itu dimasukin di running mesinnya sampai beberapa kali buka karter karena slotnya yang luntur ini memenuhi karter ya jadi oli nggak naik jadi dibuka lagi seperti itu nah sekarang ini itu tadi ceritain nanti ya nanti itu pembukaan tuh nanti dibelakang nggak ceritain lagi nah di video ini ini saya mau pasang lagi cover camshaftnya ini saya bersihin dulu pinggir-pinggirnya saya bersihin biar nanti pas mau ke bengkel sini bisa mobil bisa jalan dan nggak rembes ya oke ini masangnya seperti masang camshaft atau seal cover camshaft ya teman-teman jadi biarpun nanti akan dibuka lagi nah ini masangnya tetap sesuai prosedur jadi ini nanti dibersihin sampingnya terus ada di sisi di deket VVT nya itu dikasih sealant teman-teman cuma di point itu aja ini di gambar ini kelihatan nah yang saya kasih kuning hitam garis nah itu yang dikasih sealant dikit aja oke nah setelah itu kita pasang cover camshaftnya ini kita pasang nah bautnya kita pasang ini saya masang bautnya sesuai pengencangannya cuma ini belum kencang ya baru dipasang-pasang dulu oke nanti kalau udah dipasang pengencangannya nanti saya kasih urutannya jadi ada urutannya teman-teman gak boleh ngasal karena kalau ngasal nanti gak kencang oke ini kita masukin dulu baut-bautnya ya oke ini kita masukin baut-bautnya nah ini saya pakai recet tangan dulu karena biar ngerasain dratnya udah pas atau belum ya kalau langsung pakai recet elektrik gak kerasa tuh nanti malah dol atau selek nanti dratnya kalau langsung pakai elektrik kalau pakai elektrik itu gak kerasa bautnya itu pas atau enggak kalau gak pas tetap diputar nanti yang kalah dratnya jadi saya pakai recet tangan dulu ngelasain baru ngencengin dikitnya pakai recet elektrik nah ini urutan pengencangannya ya teman-teman bisa di screen capture nah itu tadi urutannya jadi teman-teman ngencenginnya sesuai urutan dan dia torsinya 9,8 Nm ya 10 Nm masih oke lah oke nah ini dikencengin amannya kalau kayak gini pakai torsi ya teman-teman karena ini plastik ketemu besi dan biar kencangnya rata juga kalau enggak nanti bisa rembes atau bisa malah plastiknya retak gitu ya kalau kekencengan kayak torsi udah pasti kencangnya rata oke setelah ini kencang, rapi mobil masih bisa jalan nah mobilnya ini bisa jalan normal teman-teman mesin halus gitu loh tapi dipakai istri nah takutnya kalau sludge-nya itu tiba-tiba ambrol terus nutupin jalur oli kan masalah ya karena yang pakai cewek gak tahu malah oli gak naik bunyi klek-klek-klek tetap jalan nanti klepnya bubar ya kan makanya nih mau gak mau setelah ini langsung tak kontek simbisa motor teman-teman di Jagakarsa Jaxel nanti alamatnya tak kasih di deskripsi jika teman-teman punya masalah seperti ini jalan turun mesin dulu coba ke simbisa motor dikonsultasikan ya sekitar 2 sampai 3 hari kalau mobilku 3 hari sih karena ini katanya ini yang paling parah jadi mereka bisa garansi 90% lah nah kalau ini enggak karena ini lebih parah parah banget menurut mereka ya karena mereka harus bongkar pasang karter tapi ini udah jalan tiga belas ribu dua ratus kilometer dari waktu aku masukin mobil ke simbisa motor dan aman gak ada masalah oke dan saran saya oli nya tetap pakai 5W30 jangan dikentalkan ya teman-teman 5W30 oke nah ini kondisi tadi kita fotoin nah ini kondisi karternya nah nah ini adalah cairannya ada dua tuh ada dua cairannya nah ini ya cairannya ada yang 8 jam sama 6 jam itu di running mobilnya oke nah ini engine flashnya nah ini setelah selesai flushing di simbisa motor nah setelah treatment dari simbisa motor ya udah emang mobil itu gak ada masalah sebelumnya biarpun ada selat ya jadi tidak ada perbedaan masih sama oke mesin halus cuma kekhawatiran kalau selatnya ambrol udah gak ada nah terus dari simbisa motor menyarankan ganti oli nya di 5000 dan pakai engine flash terus dulu ini saya udah dua kali ganti oli ya tiap 5000 ini udah 13200 pemakaian dari setelah dari simbisa next saya pakai engine flushing dulu nah setelah engine flushing ini kalau kita flushing itu masih ada butiran kecil sluts nya jadi emang harus rutin ya tapi tidak tidak sampai menyumbat jalur oli oke sekian teman-teman sharing saya kali ini di pikanto saya yang kena sluts dan udah sukses dibersihkan ya sekitar 80% 75% sampai 80% tingkat kebersihannya yang penting setelah itu ganti oli nya di rutin terus pakai engine flushing oke sekian video saya kali ini semoga bermanfaat teman-teman terima kasih sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video